Bupati Karimun Aunu Rofik meresmikan Gedung Baru Pasar Puakang di Jalan Haji Arab Seilakam Timur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Didampingi Sekretaris Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bupati Karimun Aunu Rofik meresmikan Gedung Revitalisasi Pasar Puakang, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kabupaten Karimun. Beresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Karimun Aunu Rofik dengan disaksikan sejumlah stakeholder terkait. Dalam sambutannya, Rafik menyampaikan rasa syukurnya atas rampungnya revitalisasi Pasar Puakang. Rasa syukur itu dikarenakan pasar ini merupakan permintaan langsung dari pedagang ketika peninjauan Pasar Puakang pada November 2020 lalu. Rafik juga menyampaikan revitalisasi Pasar Puakang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan anggaran APBD tahun 2021 sebesar Rp1,1 miliar. Terus dah untuk sama-sama ke PDIM, bagaimana untuk penyedaknya bersih, untuk musyola dan mesinnya bisa terletasi. Kemudian bangunan yang kedua berada di samping, itu juga akan kita perbaiki bangunannya dan pintu-pintunya akan kita sempurnakan. Begitu juga ada bagian-bagian permangunan selasar dan kanopi yang harus kita selesaikan. Di 2023 kita akan lokasikan satu setengah liar untuk penyempurna bangunan pasar kain, Pasar Puakang ini. Karena ada bagian yang belum terselesaikan, insya Allah menurutkan, kalau itu sudah kita lakukan dan bisa lebih baik lagi. Salah seorang pedagang, Desi, mengucapkan terima kasih atas rampungnya revitalisasi Pasar Puakang. Desi mengaku senang karena saat ini Pasar Puakang telah dibangun sebuah musyola. Dengan rampungnya revitalisasi, Bupati Karimun Auno Rovig berpesan kepada para pedagang untuk dapat menjaga fasilitas-fasilitas yang ada dengan baik.